seluruh advokat caranya and the justin get in with the brown shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel Liga Indonesia My ID hello guys, selamat datang kembali di channel kita channel Liga Indonesia My ID bersama saya Mas Doktor menurut informasi di Twitter dari akun Twitter update bola-bola Hasani Abdul Ghani itu mengatakan bahwa ketum PSC Eric Thohir dan Shin Toyong sedang melirik pemain diaspora grade A di Eropa hai tapi ada netizen nih yang berkomentar bahwa mungkin yang disebut pemain grade A di Piala Asia nanti itu adalah keepernya Emil Audeiro ini Emil Audeiro ini menurutnya pernah menolak, ayahnya pernah menolak untuk membela timnas anaknya anaknya untuk membela timnas dan mentah-mentah saat itu sempat ramai di netizen dan sekarang dia bermain di Samdoria lalu ada squadnya ada Saine Patinama udah Elkan Baggett, Jordi Amat, Sandy Walsh jadi ketempatnya ini sudah fix lalu Jairo Redewald seorang gelandang jangkar ini juga belum Jai Izis dua-duanya diposisikan sebagai gelandang jangkar ada Tom Hai ini katanya Tom Hai ini adalah pemain yang berpotensi bisa dikatakan grade A nanti kita akan bahas lagi itu dia berposis sebagai gelandang tengah ada juga sayap kiri Ragnar Oratmangun ada Delano Laden dan Million Manhoof sebagai trio penyerang tapi kalau dia saja dia kalau menurut informasi mungkin yang dimaksud grade A itu Martin Pais itu keeper usia 25 tahun Eliano Reiner itu seorang gelandang usia 22 tahun atau Tom Hai yang dia adalah gelandang tengah usia 28 tahun ada Jordi Wehrman gelandang jangkar 24 tahun ada Kevin Dix Beck usia 27 tahun ada juga Ragnar Oratmangun itu seorang gelandang serang usia 24 tahun kira-kira siapa ya yang Great Art yang akan di naturalisasi oleh Eric Thohir nantinya dan Shin Taeyong nanti akan kita tunggu bareng tapi kalau saya tidak yakin ada nama-nama yang memang sudah menolak seperti Emil Audeiro yang dia adalah keeper dari Sang Doria saya sudah pernah membaca dan memang dia tidak mau ada juga nama-nama lain yang memang tidak mau seperti yang terbaru Justin Hapner itu juga tidak mau nanti nanti kita lihat apakah siapa yang akan di benar-benar di naturalisasi oleh Timas Indonesia kalau habis itu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye